Akhir-akhir ini, kejahilan dianggap sebagai sesuatu yang lucu, bahkan menggelikan bagi sebagian orang. Prank sendiri sebenarnya dibuat untuk tujuan seru-seruan, mencari tawa dan hiburan. Tapi, ternyata ada juga prank yang bukannya berujung bahagia, tapi malah berakhir tragis. Berikut ini, 5 video prank yang benar-benar keterlaluan dan bahkan bisa membuat korbannya mati mendadak. Anak Kecil Mati Video prank ini dibuat oleh seorang ayah demi menjahili istrinya. Pada video ini, terlihat si ayah sedang bermain dengan anaknya yang berkostum Spider-Man di lantai dua rumahnya. Si ayah lalu berpura-pura haus dan menyuruh istrinya untuk mengambil air di dapur. Dengan aba-aba si ayah, si anak mengganti anak kecil dengan boneka yang berkostum sama. Kemudian, ayah berpura-pura tanpa sengaja menjatuhkan anaknya ke balkon seperti telah terjadi kecelakaan ketika mereka bermain. Si ibu yang melihat anaknya jatuh, langsung berlari kencang dengan bertariak histeris ke lantai bawah untuk menghampiri anak palsunya. Sang ayah menahan tawa melihat ekspresi terkejut istrinya saat berada di depan boneka yang dikira anaknya. Saya minta maaf. Prank ala Chainsaw Massacre Pernahkah kamu melihat film Chainsaw Massacre? Film bergenre horror thriller ini menceritakan tentang 5 orang remaja yang menjadi korban mutilasi seorang psikopat. Nah, video prank ini terinspirasi dari film Chainsaw Massacre. Seorang pria membawa potongan tubuh lelaki yang sudah berdarah-darah tanpa tangan dan kaki di parkiran mobil. Pria itu memakai topeng seperti tokoh antagonis pada film Chainsaw lengkap dengan gergaji listrik andalanya. Adegan yang ditunjukkan pun hampir sama, pria bertopeng menggantung badan lelaki berdarah dengan gantungan daging seperti para jagal. Sebenarnya, pemeran lelaki berdarah adalah seorang yang lahir tanpa tangan dan kaki. Sedangkan darah dan usus yang terbuai karena gergaji semuanya palsu, tapi dibuat menjadi terlihat asli. Korban prank ini jelas akan lari tunggang langgang karena melihat adegan penjagalan super sadis di depan matanya. Pencuri Ginjal Video prank ini merupakan hasil belas dendam si pembuatnya. Karena sebelumnya dia menjadi korban kejahilan salah satu teman yang sekarang akan dijadikan targetnya. Skenario dimulai saat pagi hari, target dibuat untuk melihat berita palsu tentang pencurian organ yang sering terjadi akhir-akhir ini. Malamnya, secara diam-diam minuman target telah dicampur dengan obat tidur. Target langsung tak sadarkan diri sesaat setelah minum dan langsung dibawa ke sebuah kamar mandi motel yang sudah didesain berdarah-darah. Si target juga mulai didandani layaknya orang yang baru saja diambil ginjalnya, lengkap dengan selang pada pinggang dan ginjal palsunya. Target langsung menjerit ketakutan melihat darah berceceran dan ginjal di sebelahnya saat dia terbangun. Pada saat korban histeris itulah, temannya muncul dan menarik selang ginjal palsu menyadarkannya kalau ini hanya bohongan. Eksekusi sahabat Video prank ini sebenarnya lebih memuat terharu daripada ke sesuatu yang lucu. Pada adegan pertama, tampak dua orang pria di tengah jalan dan berdiri di depan kap mobil karena mobil mereka mogok. Tiba-tiba, datanglah pria lain membawa penutup kepala seolah menculik mereka berdua dan memasukkannya ke bagasi mobil. 20 menit kemudian, korban dan temannya serta penculik sudah ada pada suatu atap gedung. Penculik seolah-olah akan melakukan eksekusi brutal ala ISIS pada mereka berdua. Dan benar saja, penculik menembakkan pistol ke kepala temannya. Korban langsung menangis dan berteriak histeris hingga shock. Dia tidak tahu kalau pistol yang dipakai adalah pistol palsu. Sesaat kemudian, teman korban bangun dan menyadarkannya kalau ini hanya bohongan. Bully penyebab kematian Video jahil yang satu ini benar-benar parah hingga jatuh satu orang korban meninggal, yaitu Sergei Kasper. Video ini diambil dari rekaman CCTV sebuah sekolah di Rusia. Terlihat sekelompok siswa membawa Kasper dalam keadaan terbungkus dan terikat kuat. Menurut keterangan saksi di sekitar, korban terlebih dahulu dibawa ke toilet bahkan kakinya dipaksa dimasukkan ke dalam toilet. Kasper masih lemas dan kesulitan berjalan saat dibawa kembali ke kelas. Hingga akhirnya terjatuh dan kerongkongannya terbentur sisi meja. Mirisnya lagi, banyak teman sekelasnya yang malah tertawa melihat Kasper terjatuh dan mulai sesak nafas. Kasper kemudian meninggal di dalam ambulans saat perjalanan ke rumah sakit. Banyak pihak menyayangkan kejadian ini karena bully yang menghilangkan satu nyawa tak berdosa ini terjadi di depan gurunya. Terima kasih telah menonton!